Kegiatan Temulapang dan Gelar Teknologi Padi Hibrida berlangsung di Subaktajen, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Acara ini tersenggara berkat kerjasama Badan Litbang Pertanian, BPTP Bali dan PPL Kabupaten Tabanan. Gelar teknologi terdiri atas 15 hektare demplot varietas padi hibrida dan teknik budidaya, 35 hektare denfarm pertanian berbasis komoditas. Geltec ini menampilkan 12 varietas padi hibrida dan beberapa diantaranya milik Badan Litbang Pertanian. Sebenarnya hibrida lainnya dikenalkan oleh Mitra Perusahaan Peniswasta dan BWMN. Ditampilkan pula 11 genotipe hibrida dari International Rice Research Institute, IRRI. Kegiatan ini juga disipanin berdana oleh Wakil Kabupaten Bali Ketusudekerta, didampingi Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Kepala BPTP dan jajaran pejabat lainnya. Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian, Ismail Wahab mengatakan, acara ini juga memperkenalkan teknologi padi hibrida secara keseluruhan kepada petani. Sistem subak di Bali memungkinkan untuk membuat suatu sistem kooperatif pertanian. Membuat semacam corporate farming di tingkat petani dan corporate farming ini paling bagus di kondisi yang seperti di Bali ini. Sistem subak ini memungkinkan kita untuk membuat suatu bentuk sistem kooperatif pertanian. Pemulia Padi Badan Litbang Pertanian Satoto mengatakan, padi hibrida merupakan salah satu alternatif paling logis yang bisa diterapkan untuk mencapai suasem pada pangan. Padi hibrida menjadi solusi bagi program Indonesia yang akan menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2030. Padi hibrida adalah salah satu alternatif yang paling logis yang bisa diterapkan untuk mencapai suasem pada pangan. Tidak hanya itu, termasuk juga program Indonesia yang ingin menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2030. Sehingga nanti diharapkan dengan konsep ini dan juga pemilihan varitas-varitas yang sesuai dengan teknik budidaya yang sesuai, semangat petani mengadopsi teknologi, maka ini akan bisa terlaksana dengan baik. Kabit Kerjasama dan Pendaya Gunaan Hasil Penelitian Suprihanto mengatakan, kegiatan ini merupakan ajang untuk mendesiminasikan semua teknologi terkait padi hibrida. Harapannya masyarakat dapat mengetahui secara langsung performa teknologi yang diperkenalkan. Dengan dilakukannya gelar teknologi ini, maka petani maupun masyarakat, pengguna itu dapat menyaksikan langsung, dapat melihat langsung penampilan maupun performa dari varitas kami, terutama khususnya dari badan ditang pertanian ini. Wakil Gubernur Bali Ketusudekarta mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu wujud apresiasi pemerintah terhadap kerja keras petani, agar mampu meningkatkan produksi pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Pelatihan-pelatihan, pertemuan-pertemuan seperti ini, sehingga perlu dilakukan pemantapan pelatihan, agar kualitas sumber daya petani kita itu, saban hari, saban semakin meningkat kualitasnya, sehingga mampu melahirkan hasil produksi pertanian yang meningkat juga dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pangan kita di Bali ini. Dengan acara ini diharapkan produktivitas padi hibrida akan semakin meningkat, dan dapat menjadi salah satu jalan untuk mempertahankan suasama dan beras nasional, sekaligus mendukung Indonesia menjadi negara pengekspor beras, dan menunjukkan cita-cita Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Puturat Nabal